Taukah kamu siapa orang pertama yang diberi gelar Al-Mukri oleh Rasulullah SAW? Mush'ab bin Umair rahimahullah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kelak menjadi Duta Islam pertama. Beliau dibesarkan dalam sebuah keluarga yang kaya raya di kota Mekah. Nama lengkapnya Mush'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf al-Abdari al-Qursi. Perjalanan besarnya bermula ketika ia sering mendengar berita mengenai ajaran yang dibawakan beginda Rasulullah. Kemudian Mush'ab bin Umair memutuskan untuk pergi ke Darul Al-Qam, suatu tempat di mana kaum muslim berkumpul dan belajar ilmu Islam. Di sana beliau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu membesona sehingga membuat hatinya menjadi tenang dan damai. Dengan lantunan berdu itulah, akhirnya Mush'ab mengambil keputusan untuk pemeluk ajaran agama Islam. Keislaman beliau ini dirahasiakan dari semua orang, terutama dari ibunya sendiri. Karena ibundanya adalah seorang yang amat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW dan memiliki keperibadian yang kuat. Setelah masuk Islam, hidup Mush'ab bin Umair berbalik kesusahan. Sehingga dikatakan kulitnya sampai terkelupas seperti terkelupasnya kulit ular. Karena tidak terbiasa menjalani kerasnya hidup dan tidak terbiasa memakai pakaian yang besar. Sebagai mu'alaf, Mush'ab sudah sering terlibat dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Dan banyak belajar tentang Islam dan Al-Quran dari beliau. Karenanya, ia memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang harus ia pendahi di Madinah. Dan juga kebijaksanaan yang turut menyertainya. Keunggulan Mush'ab yang tak luput dari perhatian Nabi Muhammad SAW adalah Mush'ab tidak pernah meninggalkan apa yang telah menjadi tugasnya. Dan tak mudah tergoda akan hal duniawi selama ia menjalankan misinya. Keyakinan Mush'ab akan Islam ini tak akan membuatnya kembali ke masa dahulu. Ketika ia termasuk pada golongan jahiliah dengan menyembah berhala. Fokus dirinya terhadap Allah dan Rasulnya, membuatnya berani untuk memutuskan melepas semua kemewahan dan kekayaan yang sebelumnya biasa ia nikmati. Inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW begitu yakin ketika memilih Mush'ab untuk memikul tanggung jawab yang besar selepas bayat akobah pertama. Dengan mengutus Mush'ab untuk pergi ke Madinah dan mengajarkan Islam serta membacakan Al-Quran. Mush'ab berhasil menudukkan sebagian besar masyarakat Madinah untuk memeluk Islam. Tentunya dengan tutur kata yang lembut dan kefasihannya dalam menjelaskan sesuatu. Ia pun dijuluki sebagai duta pertama Islam yaitu Al-Mukri atau duta persatuan Islam atau bisa juga disebut sebagai sang pemimbing atas keberhasilannya dalam menyeberluaskan risalah Islam. Mush'ab bin Umair wafat dan syahid di pertempuran Uhud. Begitulah kisah Mush'ab bin Umair wafat yang merupakan sahabat Rasulullah pertama yang diberi gelar Al-Mukri.